untuk memulai simulasi protos kita harus terlebih dahulu mempunyai software protos jika sudah punya kemudian kita membuka software protos tersebut dan tombol B disini ialah untuk mencari komponen-komponen seperti LED Arduino driver motor motor port serial dan lain-lain yang dibutuhkan sebagai robot dan follower dan inilah proses untuk memilih komponen-komponen yang dibutuhkan Arduino disini yang dibakai ialah Arduino Uno R3 kemudian untuk sensor garisnya yaitu memakai LDR touch untuk mengatur tinggi rendahnya cahaya yang masuk ke dalam sensor kemudian motor terus driver motor yaitu L298N setelah semua lengkap kita menyusun simulasi seperti yang kita inginkan ini Arduino agar hasil lebih rapi maka bolak-balik Larduno sesuai keinginan Anda robot dan follower disini memakai tiga sensor dan pin yang dibakai dalam Arduino yaitu A0 A1 dan A2 inilah proses pembuatan simulasi dalam proteus membuat rangkaian sensor menyusun agar tata letaknya lebih rapi kemudian ground karena tanpa ground tidak akan menyala jadi kalau tidak ada ground maka rangkaian tersebut tidak akan berjalan kaki yang kedua dari Aldertot juga dikasih ground terus kaki pertama dari LDR masuk ke resistor ukuran 10K dan resistor yang masuk pada LED yaitu ukuran 330 sementara itu masih belum diganti resistor pada LED masih tetap 10K menghubungkan pin Arduino ke sensor kemudian hubungkan dua buah resistor dan kasih supply tegangan sebesar 4V untuk menjalankan sensor tersebut hubungkan kaki dua resistor ke ground kemudian antara dua resistor dikasih tegangan 4V dan resistor yang terhubung ke LED diganti ke 330 ohm selesai sudah pembuatan sensor yang terhubung ke A0 selanjutnya membuat lagi yang terhubung ke A1 dan A2 caranya hampir sama tinggal menata letak aja supaya lebih rapi sama dengan sebelumnya tinggal mengikuti gambar yang sebelumnya beri kemudian beri kemudian beri beri kemudian Terima kasih. 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 Terima kasih.